Intro Angin kencang terjadi di wilayah Kota Bekasi hari ini pada Sabtu Sejumlah pohon besar dilaporkan tumbang Berdasarkan laporan diterima redaksi, sedikitnya ada 2 titik pohon tumbang sampai menutup jalan raya Lokasi pertama di Jalan Tembus Perjuangan Abu Salim atau Jembatan Katal Berikutnya di Jalan Juanda Bekasi Timur, tepat di depan kantor Rinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Pembang itu pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat sedang dalam penanganan Informasi yang berhasil dihimpun, seluruh wilayah terjadi angin kencang Bahkan pengendara sepeda motor sampai berhenti sejenak Atap-atap rumah yang terbuat dari asbes pun ada yang terbaru Kantor Pemkot Bekasi juga tak luput dari ancaman angin BPB di Kota Bekasi mengkonfirmasi sedang melakukan penanganan dinding kaca di gedung biru Pemkot 10 lantai yang amruk akibat imbas dari angin Selain itu, terdapat tenda hajatan yang porak-poranda akibat tiupan angin kencang Data dihimpun, lokasi kejadian berada di daerah Jati Asih Kecamatan Jati Asih, tepatnya di lapangan imbas Yang pertama itu belum amruk ya, angin yang kedua itu amruk Dan alhamdulillah, keluarga sempat keluar dari tenda Nah itu tidak ada perubahan ya Ada beberapa motor yang mungkin tertentu tenda Ada 12 motor orang kata-kata Angin kencang banget atau seperti apa? Iya, dan disini memang cukup penyang ya Dan ini memang tendanya cukup luas juga Kita andakan lokal ya Dan memang sepertinya dari tendanya tidak ada penyangga ya Untuk mengikat luarnya akhirnya Pas kejadian ini warga banyak apa tidak seperti ini? Alhamdulillahnya masih belum Belum banyak warga, artinya tetangga-tetangga saja yang baru ada Dan angin pertama itu ya membuat warga keluar dari tenda Dan angin kedua, alhamdulillah sudah tidak ada keluarga di dalam tenda Ini sering sampai sepertinya apa kejadian? Ini baru pertama kali ya Ini baru pertama kali ini kejadian ini Semoga tidak ada lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih